yang melibatkan belasan kendaraan di Jalan Pasir, Koja, Kota Bandung, Jawa Barat sempat viral di media sosial. Mobil pelaku penabrakan yang terus berjalan sesaat setelah kecelakaan menjadi sasaran ambuk warga. Aksi masa melampiaskan emosinya kepada pengemudi mobil tak terbendung. Sebelumnya, mobil SUV ini penabrak 10 kendaraan roda 4, tujuh sepeda motor dan satu gerobak pedagang di kawasan Pasir, Koja, Kota Bandung. Namun bukannya berhenti, mobil malah terus berjalan hingga memicu ambuk warga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan ini. Namun kondisi mobil SUV rusak parah. Untuk korban, sementara hanya satu orang, itu pun luka ringan dan kebetulan korban sudah kembali ke rumahnya. Kait si penabrak, masih dalam pengembangan, penyelidikan, perkembangan, nanti kami informasikan kembali. Pengendara yang berusia lanjut telah dibawa ke Polres setempat. Hingga saat ini penyebat pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Muhammad Riza melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.